Pemirsa aksi pengendara masuk jalan tol kembali terjadi. Kali ini dua orang pengendara motor di kawasan jalan tol Perak, Serapaya dengan sengaja masuk ke jalan tol. Aksi kedua pengendara yang diketahui masih pelajar sekolah menengah atas tersebut di sebuah sekolah SMA swasta langsung viral setelah mereka mengunggahnya di media sosial. Inilah kedua pengendara motor yang videonya viral di media sosial. Pengendara motor ini masuk jalan tol Perak, keluar pintu jambangan Surapaya. Kedua pengendara tersebut masing-masing bernama Arkom Usama, warga Surapaya, serta Mustafa Paswe dan warga Sidoarjo. Atas tindakan mereka yang melanggar lalu lintas jalan, polisi langsung bertindak cepat melacak alamat di konten netzosnya dan memanggil ke kantor PCR Polta Jatim untuk dimintai keterangan. Kepada polisi, kedua pengendara yang diketahui masih berstatus pelajar tersebut mengaku hanya isang tiba-tiba ingin masuk ke jalan tol dengan mengendarai motor perponcengan, kemudian aksinya diunggah di media sosial dan viral. Meski meminta maaf atas perbuatannya, polisi tetap menindak pelanggaran berupa surat hilang. Mas, buat videonya itu kaga mas? Mas, kejadian itu? Mas, kejadian itu hari Sabtu malam. Sementara itu, Kasat PJR ditelantas Polta Jatim, AKBP Dwi Sumerhadi mengatakan, dari hasil pemeriksaan aksi kedua pelajar tersebut iseng dan tidak direncanakan hanya untuk sensasi dengan memposing di media sosial. Jadi saat ini yang bersangkutan kedua orang tersebut, baik pengendara maupun yang dibonceng, kita panggil ke Sabtu AJR untuk mengklarifikasi daripada tindakan yang dilakukan oleh mereka. Kemudian kita berikan sanksi, penindakan, berupa tilang, dan juga membuat surat pernyataan dan permohonan maaf agar tidak memulangi lagi hal yang sama. Atas kejadian ini, pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan aksi yang sama karena melanggar peraturan, kecuali patual dan petugas untuk kepentingan pengawalan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Haritam Bayong, ANU, Semua Porta.